Jadi kalau kita pahami kata masjid ini sendiri ya, saya rasa teman-teman islam gak paham semua. Jadi masjid itu artinya tempat yang dipakai untuk sujud. Jadi ketika kemudian definisi tentang masjid itu kemudian disempurnakan atau makna luasnya, maka masjid dibangun menjadi sebuah bangunan yang khusus untuk dijadikan orang-orang untuk sujud menyembah kepada Allah. Nah itu, sementara makna daripada masjid itu sendiri atau tempat sujud itu sendiri, yaitu berasal dari kata masjid atau sujud. Artinya ketika Rasulullah SAW itu datang ke Palestina pada saat proses Israel Mi'raj, tempat yang ditempati sujud Rasulullah itu adalah tempat para nabi dulu-dulu untuk sujud. Bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi nabi terdahulu juga sujud di situ. Maksud Daud, Salomo, bahkan Yesus. Nabi Islam hanya Islam. Sehingga kalau dikatakan masjid atau tempat sujud, maka bumi ini pun dijadikan sebagai tempat sujud. Maka umat Islam bisa sujud, bisa sembahyang, bisa beribadah, bisa sholat di mana saja. Karena alam semesta ini adalah tempat sujud. Maka masjid itu artinya tempat sujud. Gitu bang. Mungkin ada penjelasan dari teman-teman yang lain, silakan. Iya, langsung mas. Saya ada yang bertanya sedikit, dan ini sangat menggelitik, bang, ya. Tentang beberapa, kita kan sudah berapa lama ya di dunia-dunia seperti ini, bang, ya. Memahamkan teman-teman Kristen itu, kan. Nah, yang saya ingin bertanya, faktor apa sih, bang, yang membuat mereka bertahan, mengimani ajaran-ajaran yang mengadopsi konsep-konsep ketuhanan yang berbau-bau paganisme daripada ajaran-ajaran para nabi. Padahal literasi-literasi kan banyak itu, bang. Bagaimana lahirnya kekristenan itu, dari mana lahirnya kekristenan itu. Nah, ini yang saya akan membingungkan ini, bang. Apakah mereka tidak membaca, atau bagaimana itu, bang. Ya, baik. Jadi, kalau di Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang diberi azab oleh Allah. Al-Quran menerangkan dalam surah Ali Imran, ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada pun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Nah, ini kata Allah. Dan Allah mengatakan, di akhirat, mereka tidak akan pernah. Kenapa demikian? Orang-orang kafir ini, susah untuk menerima kebenaran. Pertama, di tengah-tengah Yahudi, Bani Israel, ketika Nabi Isa itu datang, mereka orang-orang farisi, ahli Taurat kemudian, membuat tipu daya. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Pada saat mereka kemudian membuat tipu daya, Allah kemudian menjelaskan, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku, engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi sesuai dengan pertanyaan saudara saya ini, kenapa mereka itu sulit untuk menerima kebenaran? Karena mereka mengambil pengajaran dari orang-orang yang melakukan tipu muslihat terhadap Allah. Dengan cara mereka membuat muslihat jahat, mereka membuat tipu daya, mereka membuat sesuatu yang berasal dari kedengkian mereka untuk membunuh Nabi Isa AS. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa, tetapi di antara mereka tidak puas. Mereka tidak puas dengan perlangkuan mereka. Sehingga mereka membuat sekti baru, mereka membuat pengajaran baru, mereka membalikkan ajaran Tuhan, lalu mereka jajakan kemudian kepada orang-orang di luar Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Allah kemudian mengasap mereka dengan asap yang sangat keras di dunia. Apa asap kerasnya? Mereka Anda tanya, satu tambah satu tambah satu, lidah mereka geluh, lidah mereka susah untuk menjawab dengan jujur. Anda tanya, apakah Yesus itu manusia? Mereka akan bingung untuk menjawabnya. Apakah Yesus itu Elohim? Apakah Yesus itu Teos? Apakah itu dan seterusnya? Tanya, bukti akuratnya. Mereka akan keluh lidahnya untuk menjelaskan itu. Itu apa sebabnya? Karena mereka mendapatkan asap yang sangat keras di dunia. Coba kita lihat anak TK. Ditanya, satu tambah satu tambah satu, mereka bisa jawab. Tiga pak guru. Mereka, udah putih rembutnya, udah bau tanah, tanya mereka, satu tambah satu tambah satu sama dengan berapa? Malu mereka mengatakan tiga. Kenapa? Karena pada prinsipnya, mereka ini adalah orang-orang yang kena asap. Kalau tiga, di mana salahnya bro? Memang lu siapa? Coba lihat. Ini yang dikatakan, ini yang dikatakan adalah koran. Masa Tuhan menurut kamu? Yesus mengatakan apa? Tuhan itu tiga atau satu? Kalau mau tiga, mau satu, mau seribu, salah siapa? Coba lihat. Coba lihat. Allah bisa diintervensi, ini yang Allah s.w.t katakan, Allah bisa diintervensi, si buhum azab dan sedih dekit dunia. Ini yang dikatakan azab. Kalau mau berdebat dengan saya, Kristen. Ini yang disebut azab. Saya asli Kristen dari lahir. Kamu baru berapa tahun belajar Kristen? Yesus mengajar, gak usah terlalu sombong. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu atau dua atau tiga? Sekarang kita head to head. Ayo, apa yang mau kamu tanyakan tentang Kristen? Ayo, tanya sama saya. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu atau dua? Yesus mengajarkan Allah itu Esa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus mengajarkan Tuhan itu satu atau dua atau tiga? Allah itu Esa. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, dua atau tiga? Kalau dalam arti ehat, ya satu. Saya tidak tanya bahasa. Yang saya tanya, Yesus. Yesus mengajarkan. Bahasa dong, gimana? Saya, Anda bisa bahasa Ibrani? Kalau mau bahasa, yuk. Anda paham Yahid? Anda paham Ehad? Enggak, Anda bisa Ibrani? Itu dulu. Enggak, saya tanya Anda dulu. Ehad itu apa maksudnya? Anda bisa Yunani? Anda bisa Yunani? Anda baru dua, tiga tahun belajar Kristen. Kita sudah dari lahir. Anda bisa bahasa Yunani? Kutanya kamu. Saya mau buka. Saya mengajar Tuhan itu, ya. Mulut besar. Enggak, saya tanya kamu. Enggak, saya hanya membesarkan Al-Quran. Saya berdasarkan Al-Quran. Diam dulu. Berdasarkan Al-Quran. Faham Meladirah Khafaru. Mau asibuhu mazadun syatidat di dunia. Siksaan Allah kepada orang-orang Kristen adalah tidak menggunakan engkau. Akalnya mati. Kata Allah. Sekarang mari kita buktikan. Yesus mengajarkan. Tapi dalam sudut pandang Islam. Enggak bisa dong. Yesus mengajarkan. Ini saya sudah bilang Yesus loh. Bukan Islam. Dalam sudut pandang Islam, kamu harus melihat dalam sudut pandang kita. Tuhan itu satu, dua, atau tiga? Jawab. Ngaco, kamu cuma. Enggak boleh gitu. Kalau kamu dengan yang lain, boleh. Tapi kamu dengan kesayang. Pernanyaan saya sederhana loh, teman-teman. Ini prinsip dalam beragama. Yesus mengajarkan. Tuhan itu satu, dua, atau tiga? Gini, Bang. Apa jawabannya? Sebetulnya. Saya harusnya saja, Bang. Dulu, saya tuh keluarga saya muslim. Tapi saya tidak pernah melihat dulu ajalan-ajalan muslim itu banyak membuka ayat-ayat Kristen. Kita nggak mau tahu itu. Tapi sekarang, kok jadi kayaknya ada kegalauan ya. Kita nggak mau tahu itu yang kita mau tahu ini. Kristen itu anti-Kristus. Jadi dicocok-cocokkan semuanya. Kristen itu anti-Kristus. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu adalah orang yang membunuh akal. Dulu, dulu, dulu. Orang yang pertanyaan sederhananya pun akan menemukan. Ini pertanyaan saya sederhana. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, dua, atau tiga. Coba lihat. Ini pertanyaan saya tidak mencari. Coba lihat. Jumat, Jumat. Sudah meng tempatnya, Jumatnya. Berlepotan dia. Dulu yang ditanyaan. Ya, ½ Tuhan. Stay yang ditanya. Jumat. 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 yang saya tanya itu bukan kamu yang saya tanya itu bukan konsep imanmu yang saya tanya konsep imannya kamu ngaku islam kamu ngaku islam tapi kalau kamu ikutin Muhammad gimana bisa enggak saya tanya tentang Yesus bukan saya tanya tentang Kristen Allah yang saya tanya tentang Yesus Yesus itu mengajarkan Yesus kepada muridnya balik Israel bukan kepada penumpang gelap Kristen laknatullah Tuhan itu satu dua atau tiga saya tidak sedang menjelaskan saya bertanya kepadamu sebagai penumpang gelap yang bukan pengikut Yesus tapi ngaku pengikut aneh anda ini yang saya tanya tentang Yesus Anda menjelaskan mengajarkan muridnya Bani Israel ayo Tuhan itu satu dua atau tiga kamu sudah salah menjelaskan Islam pakai referensi kita aneh orang ini besar aneh kamu yang aneh saya tanya Yesus mengajarkan kepada muridnya yang asli Bani Israel ayat-ayat Alkitab nggak pernah kok sekarang kamu yang sering-sering buka dengan yang terima kasih ya kalau kamu ya kalau kamu ya kalau kamu ya kalau kamu ya saya aduh aduh Anda ke gereja cari pendeta turunin celananya colok pantatnya dicolok habis itu cilat tanganmu ya saya tanya Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bukan kepada Kristen laknatullah kepada Bani Israel yang kutanyakan paham ya Yesus itu ketika menjadi guru menjadi dosen menjadi profesor Alkitab Taurah kepada Bani Israel mengajarkan konsep Tuhan itu satu dua atau tiga jawabannya kemana-mana kemana-mana jawabannya berarti Al-Quran ini tidak salah kalian itu semua adalah orang-orang yang kena asap kena asap kenapa kena asap karena kalian itu pengikut si pembinasa keji Aulus laknatullah itu maksudnya Al-Quran sudah mengatakan itu kok lalu anda mengatakan jangan kau membahas Kristen melalui pandangan Al-Quran tidak bisa Al-Quran saya mengulas tuntas tentang orang-orang kafir Al-Quran saya mengulas tuntas tentang surah kabar robek yang kau imani sebagai firman Tuhan itu kitab suci saya menjelaskan itu jadi membahas tentang Kristen membahas tentang Bible membahas tentang Paulus sama dengan mengurai isi kandungan Al-Quran yang sama ya ini 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 Terima kasih.